Dalam peringatan Hari Pers Nasional ke-37, Wali Kota Madiun Maidi mengajak para awak media untuk goes keliling Kota Madiun. Tidak hanya sekedar goes, Wali Kota bersama insan pers juga membagikan sebagoh kepada mereka yang butuhkan. Dalam goes ini, Wali Kota juga mengajak awak media untuk melihat progres pembangunan di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Maidi menyatakan, keberadaan pers sebagai agen perubahan pembangunan di segera pidang. Bahkan, kemajuan Kota Pendekar juga tidak terlepas dari peran pers. Wali Kota meminta pers turut berperan sebagai pengawas pembangunan. Dirinya pun mengaku akan menerima semua masukan dan kritikan yang membangun untuk kemajuan kota. Tahun ke-37 inilah kita bersama kita, kita jaga sesuai dengan progresi kita. Nah inilah pers yang memberitakan, memberitakan ini tentunya orang akan tahu keberadaan Kota Madiun karena berkat daripada pers memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Ini yang perannya yang luar biasa, keadaan depan untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Itu masyarakat nasional, internasional, juga masyarakat internasional. Maidi berharap kiprah pers ke depan semakin baik serta menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai kaedahnya. Selain itu, Pemkot juga siap memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi insan pers. Chris Wanto, JTV, Madiun